Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, carat-carat kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 599, Sandria yang melihat Kenshin, sopirnya Jenna yang terlihat aneh sekali, didatangi bos pemilik konter dealer mobil mewah, dengan bersikap ramah dan begitu hormatnya, Sandria pun berdetak jantungnya, hatinya menjadi dek-dekan seketika, sambil berjalan dan melihat itu Sandria semakin curiga, bertanya-tanya dalam benaknya, siapa memangnya cowok itu, kok orang sepenting ini, mau menemui sopirnya Jenna, menyeberang jalan raya mendatangi dirinya, Sandria pun semakin penasaran, hingga duduklah ia di warung bakso, padahal sebelumnya, Sandria tak pernah melakukan, tak pernah berada di tempat makan pinggir jalan, hanya gara-gara Kenshin saja, Sandria sampai begitu, Sandria pun pura-pura memesan bakso, sembari memperhatikan Kenshin, waduh gawat-gawat, Kenshin sedang dimata-matai, gerak-geriknya dilihat oleh Sandria, Kenshin pun belum sadar, karena lagi bicara dengan Pak Tanaka, Pak Tanaka itu bilang, oh ya kalau gitu Tuan Muda, mari Tuan Muda masuk ke dalam saja, kita sudah siapkan jamuan untuk Tuan Muda, Kenshin pun menjawabnya, terima kasih Pak Tanaka, tapi maaf sebelumnya, saya di sini ada kepentingan, jadi tidak bisa masuk ke dalam, maksudnya saat ini saya sedang menyelidiki seseorang, dan ini pun lagi menyamar menjadi sopir, kalau saya ceritakan bisa panjang, Kenshin bicara dengan pelan, dan Kenshin melanjutkan bilang, oh ini Pak Tanaka, orang yang di dalam itu, adalah yang sedang ingin saya cari tahu infonya, jadi saya harap Pak Tanaka bisa membantunya, untuk menjaga rahasia ini, dan kalau saya ikut masuk ke dalam, nanti bisa menimbulkan curiga, Pak Tanaka pun mengerti, dan bicara pada anak buahnya, untuk menjaga rahasia pula, kemudian tiba-tiba salah satu bawahannya itu bicara, oh ya Pak Tanaka, saya melihat ada seorang wanita, yang berada di parkiran tadi, yang tak lain temannya orang yang sedang membeli mobil itu, sekarang ada di warung baksonya Pak Oga, dan dari tadi pula saya memperhatikan, pandangannya ke arah sini, Kenshin pun meliriknya, terlihat itu Sandria temannya Jenna, Kenshin panik jadinya, mungkin Sandria telah curiga, karena sudah melihat dirinya, kemudian Pak Tanaka bicara, oh ya Robi kamu telpon Pak Oga itu, katakan pada Pak Oga, agar pura-pura berdiri di samping wanita itu, kemudian pura-pura pula melihat Tuan Muda, katakan pada Pak Oga, agar Pak Oga bicara sendiri, dengan menyebut Mas Kenshin, katakan pula Mas Kenshin ini dulu kerja cleaning service di dealer mobil saya, serta juga menjadi langganan baksonya, jadi maaf Tuan Muda, saya terpaksa bilang begitu, agar wanita itu tak curiga, Kenshin menjawabnya, terima kasih Pak Tanaka, rencana itu baik sekali, kemudian Pak Oga ditelepon Robi, anak buah Pak Tanaka pun menjelaskan, tentang apa yang baru saja dibilangkan, setelah dikatakan begitu, Pak Oga pun mengerti, dan pemilik warung bakso itu lalu berdiri, berdiri di sampingnya Sandria, Pak Oga lantas berkata, pura-pura kenal Kenshin, lo itu Mas Kenshin yang kerja cleaning service, di dealer mobilnya Pak Tanaka, sudah setahun saya tak melihatnya, Pak Oga pun memanggil istrinya, ibu coba lihat itu ada Mas Kenshin cleaning service, yang biasa membeli bakso kita, istrinya pun datang dan melihatnya, oh iya bapak itu benar, itu cleaning service yang langganan makan di sini, tapi bos itu kok menemui, apa masnya mau kerja lagi, istrinya Pak Oga pun sama, pura-pura Sandiwara mengenal Kenshin, Sandria yang mendengarnya, dalam benaknya berkata, oh ternyata cowok itu, pernah kerja cleaning service, di dealer mobil mewah tersebut, tapi dia tadi, oh nggak bilang-bilang, kagak cerita pada Jenna, malah menunggu di luar, apa mungkin karena tadi Jenna melarangnya, Sandria pun mengerti alasannya, mengapa bos itu menemui sopirnya Jenna, ternyata dia mantan cleaning service-nya, namun Sandria tiba-tiba bertanya, merasa aneh dalam hatinya, kalau dia kerjanya cleaning service, tapi mengapa sikapnya bos itu nampak beda, masa sama cleaning service-nya, bosnya kok terkesan hormat sekali, Sandria bertanya-tanya, dibuat bingung dirinya, oleh Kenshin yang dilihatnya, kemudian Pak Tanaka berkata, kalau gitu Tuan Muda, lebih baik Tuan Muda masuk saja ke dalam, nanti para marketing di sana, dan juga pegawai kantornya, saya perintahkan bersikap yang sama, pura-pura menganggap Tuan Muda, pernah kerja cleaning service di tempat itu, agar penyamaran Tuan Muda semakin menyakinkan, mendengar permintaan Pak Tanaka, Kenshin pun mengiakan, dan setuju untuk masuk ke dalam, biar Sandria menjadi yakin, Kenshin segera berjalan, ditemani Robi pegawai kantornya, sedang Pak Tanaka menyusulnya dari belakang, sambil menelpon anak buahnya, untuk melakukan apa yang diperintahkan, anak buahnya pun langsung mengiakan, tak lama berselang, Kenshin masuk ke dealer mobil itu, si Jenna terkaget melihatnya, melihat Kenshin sopirnya, tiba-tiba berjalan ke dalam, begitu pula dengan mama dan papanya, padahal tadi sudah dilarang, namun kemudian Pak Robi, bawahannya Pak Tanaka itu berkata, oh ya semua pegawai yang di sini, ini mas Kenshin ternyata tadi ada di luar, saya baru tahu dan melihatnya, Pak Robi memberi tanda, dan semua pegawai yang telah diberi kabar, mereka langsung menyapa, salah satunya ada yang bicara, waduh mas Kenshin sudah kaya ya, jarang-jarang main ke sini, mentang-mentang udah dapat kerjaan baru, yang lama malah tak didatangi, kita semua kangen loh dengan pekerjaan cleaning service-nya mas Kenshin ini, serasa ada yang kurang, semenjak mas Kenshin tak kerja di sini, semua pegawai itu pura-pura sudah akrab, seperti mengenal Kenshin sudah lama, Kenshin pun menyahutnya, oh begitu ya mbak, kalau gitu saya tak bersih-bersih lagi di sini, sekalian mengobati rasa kangen pula, Kenshin mengambil alat kebersihan, kemudian menyapu lantai di situ, Sandria yang baru masuk pun melihatnya, dan langsung cerita pada Jenna, eh Jenna, sopirmu itu ternyata dulu kerja di sini, dia kerja cleaning service, itu lihat banyak yang mengenalnya, jadi kamu gak bisa melarangnya, Pak Jeffrey pun ikut berkata, oh ceritanya begitu rupanya, pantas saja dia bisa mengemudi mobil yang mahal, ternyata dari sini mulanya, papa sekarang jadi tenang Jenna, sopir kita memang bisa mengemudi, mobil-mobil yang mewah, jadi tidak rugi papa memperkerjakan dirinya, dia sudah punya pengalaman, Jenna pun melihat Kenshin, yang lagi menyapu lantai, dan Sandria pun tak curiga, meski benaknya ada yang aneh, kemudian Pak Tanaka tiba, langsung saja bicara, pada bawahannya untuk menyiapkan jamuan, Pak Tanaka itu berkata, oh ya para tamu yang sedang melihat mobil, ayo mari silahkan makan dulu di meja tengah itu, kebetulan sekarang waktunya makan siang, Sandria Jenna dan Rega, serta mama dan papanya Jenna, dipersilahkan oleh marketing di situ, begitu pula dengan Kenshin, Pak Tanaka itu berkata, ayo mas Kenshin ini juga makan, bersama-sama di sana, waduh Pak Tanaka, meminta Kenshin satu meja, dengan Jenna dan Sandria, mereka pun melihatnya, tentu tak berani melarangnya, karena yang meminta, adalah bos dealer ini, Kenshin mengiakan saja, Pak Tanaka kemudian bicara, oh jadi mas Kenshin ini sopirnya bapak ini, dulu mas Kenshin kerja cleaning service di sini, jadi kalau nanti menjadi beli, sekalian saja yang mengantarnya, mas Kenshin saja, karena sudah biasa mengemudi mobil di sini, Jenna, Sandria dan Rega, serta mama dan papanya Jenna, sebenarnya merasa tak suka sekali, dengan sopirnya yang duduk dan makan bersama, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa, karena sekali lagi, yang mengundang Kenshin adalah Pak Tanaka, Sandria pun merasa aneh dua kali, padahal Pak Tanaka tadi, terkesan diam saja, tapi sekarang malah menjadi ramah, Kenshin pun makan sebentar, kemudian Kenshin berkata, oh ya Pak Tanaka, kalau gitu saya tak ke belakang dulu, mau menemui pegawai lainnya, Pak Tanaka pun menjawabnya, dengan mengiakan, setelah itu makan pun selesai, Rega Jenna dan Sandria, serta pula Pak Jeffrey, diajak melihat mobilnya, oleh marketing yang di situ, Pak Tanaka pun juga berjalan, kemudian Rega pacarnya Sandria bertanya, si Rega itu berkata, oh ya Pak Tanaka, mobil di sini yang paling mahal sendiri, tipe yang mana ya Pak Tanaka, si Rega bertanya, dilihat oleh Jenna dan mamanya, Pak Tanaka pun menjawabnya, oh itu kalau di sini, tak ada mobil yang paling mahal sendiri, sebab pembelinya pasti mikir-mikir, karena harganya mencapai puluhan miliar, sebut saja mobil Lamborghini Limited Edition, yang hanya diproduksi tiga mobil saja, harganya sudah 50 miliar, setara dengan rumah mewah dan isinya, dan salah satu pemiliknya ada di negara ini, mobilnya pernah mampir di sini, si Rega pun bertanya, berarti yang punya itu orang kaya sekali, Pak Tanaka tak sengaja menjawabnya, oh itu sudah pasti, hanya tuan muda yang punya mobil itu, meski saya sudah lama menjual mobil mewah, tapi kalau mobil Limited-nya tuan muda, saya tak bisa mengemudikan, karena memang lain caranya, Sandria Jenna mendengarnya, mendengar nama tuan muda, dan Jenna langsung bertanya, tuan muda siapa ya Pak maksudnya, Pak Tanaka pun langsung tersadar, hampir saja kelepasan bicara, dan Pak Tanaka pun bilang, oh itu tentang seseorang, Pak Tanaka langsung mengalihkan bicaranya, oh ya jadi mbak ini, mau pilih yang mana, kamu Herwin temani klien kita, saya tak masuk kantor dulu, Pak Tanaka bergegas langsung pergi, dan Jenna pun melihat-lihat lagi, saat itu marketing yang menemaninya ditanya, oh ya mbak apa ada foto-foto mobil mewah lainnya di sini, saya ingin melihatnya, yang ditanya pun menjawabnya, oh itu ada silahkan masuk ruangan sebelah, di sana ada galerinya, foto-foto mobilnya, Jenna, Sandria, dan Rega, serta pula mama dan papanya Jenna, mereka pun berjalan bersama, dan marketingnya lalu bilang, oh ini mbak foto mobilnya yang pre-order, dan sebelah sini yang sudah tersedia, Sandria, Jenna, dan Rega pun melihatnya, kemudian mamanya Jenna bertanya, oh ya kalau yang sendiri itu, harganya berapa ya, lihat itu Jenna bagus sekali mobilnya, kamu pilih itu saja Jenna, mama suka melihatnya, waduh waduh gawat gawat, kiamat kiamat, rupanya Pak Tanaka lupa, marketingnya juga sama, kalau di galeri foto mobil ini, ada foto mobilnya Kenshin, yang pernah mampir ke sini, Lamborghini Limited Edition, yang dipajang di tempat ini, marketingnya pun menjawabnya, oh kalau yang itu, bukan mobil yang dijual di dealer sini, tapi milik orang lain, yang dikatakan Pak Tanaka tadi, mobil Limited Edition yang hanya ada tiga, si Jenna pun melihatnya, begitu pula dengan Sandria, berjalanlah mereka mendekat, dan tiba-tiba, Jenna terkaget dibuatnya, saat melihat di samping mobilnya, ada nama Kenshin, Sandria pun sama, dek-dekkan hatinya, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori, subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, terima kasih, ,